Ya teman-teman ya suara saya jelas dan layarnya udah masuk ya udah kelihatan kan Oke ini kita cek dulu ya untuk indeks-indeks kan hari ini naik 1,17 persen Oke ya di beberapa di minggu ini ya dia ini mantul ya dari support ataupun tertahan nih di 6480-an setiap dia mendekati situ ini selalu ribon untuk resisten terdekat ya ada di 6590 hingga 6600-an nah disini kalau potensi saya masih optimis ya dia masih akan lanjut naik lagi untuk indeks seperti itu menurut saya teman-teman jadi masih optimis lah bisa ya di sini terdekat ya balik dulu ya ke 6700-an kalau target mungkin Januari mungkin ya ya 6900 mungkin situ sih pengennya jadi buat air hak apa air hak baru disini kan di 6900-an moga aja kecapai amin ya yang mau request yuk ada sih memang sudah requestnya di grup ya cuman sambil ngobrol aja sambil santai-santai silahkan yuk siapa selamat malam om mau tanya soal wika itu om gimana kok turun terus ya apa itu wika 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 itu wika minus 9 persen eh wika eh ini sih eh bentak ada potensi sih kalau menurut saya om di supportnya kan di satu-satu 50 kemarin jebol ya dia sempat ke satu-satu 35 hari ini balik ke atas supportnya lagi walau satu tik ya dua tik ya satu-satu 60 saat ini ikan at supportnya disini area kuning ini dia memang jebol ya minggu ini ini mulai balik lagi mbak kalau kita lihat untuk pergerakan asingnya di sini hari ini net sale ya kalau hari ini net sale cuman kalau kita lihat ke belakang sih kita lihat di sini masih akumulasi ya kalau kita tarik panjang ya kalau untuk harian memang hari ini net sale untuk asing eh broker summary nya hari ini ya masih kelihatan imbang-imbang aja nih kalau hari ini menurut saya sih masih oke ya untuk wika ini kalau suing juga masih oke kalau menurut saya sih untuk wika suing masih oke ini niatnya untuk suing atau hariannya wika halo iya kalau masih nyangkut di tiga 13 1290 kalau setelah 300-an lah ya ya 300-an ya diresist selanjutnya berarti di sini 1275-an 1300 nih area kuning selanjutnya ini resi selanjutnya kalau bisa break ini sih ya nyampe lagi lah kayaknya ke 1500-an kalau bisa break area yang om beli ini area akhirnya om ini kayaknya kalau break ini ya bisa ke 500-an lagi sih oke berarti di hole aja ya om ya ya selama nggak jebol ini sih kalau saya ya di ya seribu kalau seribu sih dalam juga ya kalau saya mending lebih seribu ini kan eh benar kita lihat yang lebih besar di area seribu di sini dia nah ini ada area demand ya kalau kita lihat ya dia mantul juga di situ sih di area seribuan di sini oke masih kalau saat ini yang tadi sih saya bilang masih optimis juga buat konstruksi nggak hanya wika ya ada PT PP Adi dan lain-lain masih oke ya kalau kita lihat time frame yang lebih besar nih saya lihat pakai weekly ya pakai weekly sih masih bagus untuk wika Oke siap terima kasih banyak om sama-sama malam sama-sama yang lain silahkan kalau ada ya eh eh yang ditanyakan tentang Analisa di malam semua ya yang udah gabung yuk silahkan yuk siapa yuk malam om mau nanya INKP dong om INKP nyangkut di 8600 8600 ya lumayan ya di area dimensi ini nih kalau 8600 saat dia buat area dimensi ini dia jebol turun ya harapannya sih waktu itu naik ya ke sini dulu sih sebenarnya 9000-an dulu 9300 ternyata jebol ternyata jebol ini kalau kita tarik trend line ya ini garis hijau putus-putus ini trend line-nya ini sih sempat mantul nih di 30 November terus hijau lagi di 1 Desember sekarang hijau lagi kalau untuk volume memang belum besar ya kalau harian ya coba kita lihat saya seringnya sih lihat time frame yang lebih besar ya kalau untuk saham-saham yang ini biasanya teman-teman kan mainnya swing ya kalau untuk saham-saham besar di sini masih side twist ya kalau untuk time frame yang besar dan masih downtrend memang masih downtrend sama di time frame daily dia downtrend kalau di time frame daily dia downtrend di weekly-nya jangka pendeknya dia side twist ini big picture-nya dia di sini downtrend oke kalau tadi di 8.600 600 600 bentar kita cek harian dari INKP ya INKP ya sih memang masih net sale ya di minggu ini untuk asingnya kalau broker summary ini kita tarik pendek untuk hari ini aja hari ini ini masih imbang-imbang juga hari ini berdekakannya oh swing 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 ya saya rasa sih ada potensi sih kalau ke 8.600 tadi sampai 8.900 ini sih terlihat ya ini area channelnya ini garis putus-putus hijau ini dia terlihat ribon memang memang belum disertai volume yang besar ya menurut saya sih masih bisa lah sampai sana yang penting sampai buat Desember om kan udah nyangkut kan udah nyangkut mau gak mau INKP sama Tekim biasanya Desember Januari sih apa historinya Desember Januari di sini pakai weekly iya sih pakai weekly Desember sampai Januarian awal Februari baru mulai turun di Januari Februari itu kan banyak saham yang turun agro BBR banyak siapa tahu dia kalau kita lihat weekly siapa tahu mau buat seperti ini grounding bottom gini bisa aja sih ini kalau unik udah ini bisa aja disini nah gini ini kita pakai weekly bisa aja mau lagi bentuk handle ini belum terjadi ya ini cuman apa ya imajinasi saya 4.800 target ya kita berapa nih 11.000 ini imajinasi ini jangan di iya mudah-mudahan sampai yang penting balik modal dulu si om iya trending bottom habis itu continue sampai sampai keberapa waktu itu haiknya sampai ke 15.000 di Januari semoga insyaallah oke deh om makasih sama kalau dailynya masih ketahan di channelnya ini kira-kira besok naik gak om kalau mau taktokan ini ngeliat ihsg kalau ini biasanya kan ngaruhnya kalau ihsg ada potensi menurut saya tadi ihsg ya mungkin naik tipis mungkin ke 6590 sampai 6600 oke oke semoga deh semoga kejemput dulu lah kejemput dulu iya yang penting kejemput balik modal dulu walaupun masih jauh saya nyangkutnya emang banyak di Wika 1300 SMGR 9200 banyak loh yang mendekati trendline-nya ini trendline channel-nya ini mantul apa ya TPP terus banyak kok iya TPP ini malah jebol hari ini walau tipis sama dengan Wika weekly-nya juga masih oke 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 siapa tahu persiapan kayak tadi nih imajinasi lagi ini ntar ini handle-nya beri berapa nih beri 1200-an siapa tahu beri KPN handle seperti apa tadi ini kan dia di saat itu juga ada KPN handle ini kan terus terbang di Januari tapi ini terbangnya rata-rata di Januari ya kok Maksudnya sampai Januari kan setelah Januari dia langsung oke soalnya pemula jadi gak ngerti bermain dua bulan tata-tanya semuanya terjun saham-saham besar menurut saya kalau belum masuk full cash bisa di average down masalahnya udah full cash om kalau full cash ya ditundi sih kalau mau itu yang jadi masalah karena gak ngerti kan jadi uang masukin semua semoga oke makasih om sama-sama ya teman-teman yang lain kalau ada yang ditanyakan itu ada om Zikun saham malam 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 Cikun apa nih yang arah besok percuma saya gak bisa buy mau jual aja gak bisa gawat gawat om gawat gawat apa swat gawat primat rencuan jadi loss lah saya gak bisa jual tadi pakai BQ nyangkut yang itu udah mau keluar S45 10 gak bisa balik lagi dia minus gak tahu ini besok gimana besok udah normal belum tadi saya coba buka sih belum bisa saya buka saya pakai ipod tadi jam tengah 7 saya buka udah bisa udah update dia cuman tutup buka lagi gak bisa lagi iya ini saya pakai BQ ini koin reinvestama belum bisa mnc bisa mirai bisa mirai bisa tes dulu Aldo Aldo Tahir apa Tahir 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 Wah naik tapi volumenya turun biasanya ada terindikasi apa ya ya koreksi wajar lah terindikasi koreksi wajar kalau untuk Aldo ini apa ini RI post iya sih jadi resist juga kalau kita lihat gak tahu gimana sentimen RI saya gak ngikutin kalau untuk Aldo lihat di RT ada katanya setiap setiap HMTD-nya itu dapat satu waran buat pemanis berarti iya Aldo kalau harian tipis-tipis memang volume tipis-tipis aja kalau asing memang ada BK yang kelihatan BK yang masuk AK kalau asing memang masih netbay sih masih netbay minggu ini ini masih netbay terus cuman gak tahu RI-nya saya gak paham informasinya mungkin bisa dibaca-baca tentang RI-nya kalau kira-kira menarik ya ikut kalau enggak ya lepas aja kalau cuan kan gitu saat udah jauh juga serinya 725 ya kalau ini siap tren memang tren hari apa daily tren weekly juga tren cuman disini kita lihat ada resisten memang masih tertahan di resisten kalau weekly ini di Mei ini high di 185 185 dia minggu ini sempat ke 1100 1140 kemarin masih gagal kan kalau harian terus volumenya juga menurun sih ada indikasi bukan kepastian ada indikasi koreksi koreksinya kemana bisa terdekatnya di 1045 sampai berapa nih 2020 sini koreksi wajar menurut saya sih situ lihat sentimen RI lah kalau ini karena karena ada ada mau RI ini iya RI itu jauh menarik kenapa MPPA 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 juga saya gak ikut RI sih waktu kemarin tertarik cuman BBKP terus karena dananya sangkut di saham lain akhirnya gak gak ikut nyopetnya aja iya hari ini masih tertahan ya kalau MPPA di 600 tadi belum bisa lewat tadi mau TP gak jadi oh gak bisa belum bisa lewat nih MPPA nya krisisnya berapa kenapa krisisnya kalau break 600 ada potensi ke 670 sampai 700 cuman sekali lagi ini RI biasanya ya apa namanya mempengaruhi lah ada sentimen mau RI kan hari ini asing sih buang kalau hari ini dua hari kemarin aja ya tanggal 1 sama 30 November ada ada akumulasi ya kalau hariannya broker summary nya disini masih imbang-imbang aja ya KZ YPBK ini sama sih dengan Aldo tadi ngeliat sentimen RI nya dia gimana infonya bisa dicari-cari kalau secara teknikal dia break 600 ada potensi ke 670 sampai 700 supportnya di terdekat di 560 lanjut lagi ada di 540 sampai 510 oke oke makasih om ya ya sama-sama om ya teman-teman yang lain kalau ada yang ditanyakan atau bahas buat besok kira-kira apa nih saham yang menarik teman-teman punya kenapa Aceh 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 ya sih sudah di support ya memang jebol target penurunan sampai juga sih kayaknya ada kemungkinan ini mantul gak om iya sudah tercapai penurunannya sini ada double bottom ini sudah sampai target penurunannya ini double bottom ini naik line-nya sudah tercapai ini juga ada di channel kalau kita lihat history ke belakang 1250 ini sering ketahan 1250 turun ya berhasil ribbon lagi ini sempat ke area 1250 ribbon lagi kalau volume masih gede tergantung ini sudah entry atau belum kalau belum entry dilihat tunggu mantulnya dulu dia masuk 1250 lagi kalau saya masuk 1250 lagi baru entry kalau mau dari bawah sekarang ya nyicil kalau agro agro bentar saya lihat ini juga sekalian kenapa pergerakannya asingnya oh iya keluar yang 4 hari ini besar-besar juga keluar nya terkesan meri juga distribusi agro MURI juga katanya kabarnya kayaknya kurang tahu agro 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 udah ada barang atau baru mau entry ini ini R belum ada barang om belum ada masuk analisa kalau 2000 saat ini di support 2000 karena RI pasti ngaruh sentimen RI nya tinggal dipelajarin RI nya cari informasi untuk RI nya dari agro kalau saat ini ya memang masih tertahan di support 2000 kalau mau ngambil lihat support sih kalau saya ini kita berpaling dari RI nya kita lupakan RI ini kita lihat teknikalnya dulu kalau mau entry ya tunggunya di 1900 kalau dia jebol support 2000 nya cuman karena RI ya dipelajarin lagi untuk RI nya start branding berapa sih dia di 1100 ya di 1100 RI nya pelajarin aja sih kalau belum ini belum ada barang untuk RI nya harusnya ngaruh sentimen yang lain silahkan kalau ada yang ditanyakan atau mau sharing saham buat besok yang kira-kira menarik silahkan aja Assalamualaikum salam ya AKMU kenapa AKMU iya jangkut pak tadi kan mantul kan kena guyur yang awal kemarin-kemarin jatuh itu pak AKMU tadi mantul kalau kalau gak salah analisa video tadi malam dia antara 6164 itu ada potensi karena kemarin ARB volumenya kecil jadi ada potensi ribon hari ini memang sampai 80 dia ketahan ke resisten average berapa kalau boleh tahu 100 100 iya berarti keguyurnya di arah ini ini arah iya betul oh iya tinggi banget itu iya bener tadi sempat ke 80 kalau yang apalagi yang kemarin nyicil dapat lah hari ini coba sebentar ya saya cek kalau untuk asing mungkin gak ada lah lebih lebih ke distribusi memang kalau untuk mingguan terus udah mulai bangkit dari ARB kenapa udah mulai bangkit dari ARB ini ada potensi menurut saya uji 80 nya lagi kalau bisa closing di 80 cakep tadi saya kira dia bisa ya ke 80 90 sih tapi gak tahunya turun ya nyentuh 80 tadi kalau gak salah kalau ngeliat bit over ya saya tadi masuk juga disini ngeliat bit over diisi terus ya di HK diisi lagi di HK diisi lagi akhirnya rontok sampai 78 77 78 77 sampai terus main di 72 73 tadi kan gitu ya ada potensi menurut saya sih mas Ian ini ya tadi terdekat ya ke 80 dulu kalau bisa closing ke 80 kalau 100 saya belum punya pandangan terus terang cuman kan saham ini tau sendiri kan kalau sekali arah ya kejemput kalau bisa closing di 80 dulu sih kalau menurut saya baiknya cut loss dulu apa ya Pak kalau masalah cut lossnya tergantung resiko pribadi sih maksudnya masih kuat gak nahannya atau masih udah gak kuat kan tiap orang beda-beda kekuatan nahannya saya gak gak bisa kasih saran sih kalau mau cut loss atau enggaknya karena beda-beda sih ada yang kuat sampai nahan 30% 50% ada yang kuat cuman 5% cut loss jadi kan beda-beda kalau menurut saya sih ya kalau dia jebol 70 ya kurang oke gitu aja cuman kalau dia bisa closing di 80 ya bagus menurut saya sih gitu aja kalau untuk teknikalnya oke terima kasih sama-sama yang lain silahkan yuk buat besok nih kira-kira apa nih besok-besok ini apa ya enaknya ini bagus kayaknya besok kenapa ini bagus kayaknya besok besok ya coba sih ada lihat EMTK sih ini kayaknya EMTK tau sih menarik aja sih bentar saya cek dulu ya EMTK abis itu baru Indy EMTK masihnya NetSale tapi ya dua hari ini ke belakang NetBuy broker sama harinya akumulasi Indy Indy ya semoga ke 2000 lah untuk Indy oh sorry EMTK ya ini sih saya tadi lihat di closing cakep sih tadi apa Indy ya Indy ya ini cakep juga volume juga oke masih ketahan aja ini di resist ya 1755 kalau kita lihat seminggu ke belakang masih ketahan memang tiap mau jebol 1755 belum belum kuat hari ini gimana nih untuk pergerakan asing akumulasi mungkin ya iya iya seminggu ini net buy terus ya oke tinggal lihat ini ya 1755 ini kalau bisa break ya terdekat ke 1800 sampai 1870 lah untuk Indy om situ target terdekatnya tadi 1800 sampai 1870 lihat rest di sini tapi kalau kita lihat minggu ini ditest disini gagal nah ini tadi sempat ke 1680 udah 1775 tapi kempes volume masih oke ya Indy oke ini udah ada barengnya belum nih saya kalau Indy udah ada om kemarin beli di 11 11 berapa ya 1680 1670 kalau gak saya 1570 oke kalau ini bisa break sih hole ya kalau menurut saya sih kalau bisa break 1755 sih di hole dulu target tadi ya tepk 1800 sampai 1900 break lagi hole lagi 2000 lihat saya tembus menungkap itu kenapa kalau bisa tembus 2000 mantap itu bisa 2000 ya kesini mungkin 2200 2400 ini ke hiknya ini lagi nih 12 Oktober 2390 atau di area channel ini kan weekly nya sebentar yang masih bagus juga weekly nya ini sih kalau saya sih di 1755 ini dulu jebolin lanjut lagi 1800 1900 900 iya lanjut sih kayaknya kalau volume ya masih jebol resist di 1755 nya kuat oke apalagi ini yang menarik kalau yang agak-agak kecil ya keren tadi MTK Indy keren juga oke bisa break 100 lah mungkin kalau bisa break ya ada potensi ke 106 keren ada punya gak ini keren masih di support terus ini di support 100 target pertama target kedua 106 keren yuk teman-teman apalagi ini kira-kira untuk besok atau ada yang ditanyakan ya silahkan kenapa BNI 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 naik hari ini iya tadi gak bisa dibuka iya BNI iya kempes ya bentar siapa sih ininya kalau brokernya YP loh gak salah tadi ya asingnya Netsell kalau broker summary nya disini YP nya keluar CC YB iya masih ada akum si om ini support ya terdekat di 362 358 kalau untuk area support nya resisten saat ini di berapa nih 380 ya 380 sampai 340 kalau untuk dilihat dari volume ya ada potensi sih ke 380 lagi tinggal lihat barangnya YP aja sih kalau ini ini udah ada barangnya udah ada tadi mau sel malah tapi gak bisa buka posisi sekarang loading loss 374 kita jumpa ya moga naik lagi deh ke 380 sampai ke 90 ya moga kesana dulu volume masih oke sih tinggal lihat YP nya ini ada oh era ini ada yang tanya era tapi belum tahu sih buat besok maksudnya kita udah bisa buka belum ya barang saya adanya di BQ sih ini tadi saya coba belum bisa juga ini saya pakai ajaib ajaib udah bisa belum belum ya belum ya coba saya buka coins lagi ya sama-sama belum bisa coins korea korea invest sama era eranya masih sideways untuk era kalau asingnya hari ini netbuy broker summary nya era kita lihat sini distribusi ya iya masih oke supportnya 600 resist terdekatnya di 620 kalau bisa break 620 ada potensi menurut saya balik ke area 630 hingga 660 lagi yang penting break dulu 620 620 dia ketahan di 29 november di 600 ribon tapi mau retest lagi ini masih mantul ya walau satu tik tapi masih gagal terus di 620 lihat 620 dulu sih kalau untuk era si bagus menurut saya era ada potensi balik tadi kalau bisa break 620 kering harga 630 sampai 660 kalau untuk era udah beli 630 hole aja sih selama menurut saya selama nggak jebol 600 kalau nggak kalau nggak mau Carlos di bawah 600 ya average down nunggunya di 580 cuma kalau mau Carlos ya kalau jebol 600 kalau untuk era menurut saya sih gitu tapi menurut saya sih average down di 580 ini juga terlihat kuat kalau turun ke 580 balik 580 balik terlihat kuat sih 580 nah kan terlihat kuat 580 saat dia di bawah mau break 580 susah saat dia break dia mau turun di bawah 580 juga susah balik lagi mantul terus ya hole aja oke terakhir 580 jebol dan nyerah ya kalau 580 jebol ya saya juga nggak punya pandangan oke oke yuk yang lain silahkan siapa yang mau sharing 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 buat besok atau ada yang ditanyakan yuk silahkan yuk masih banyak waktunya kita teman-teman mana nih yang gabung sepi nih pada hitung cuan ini bukan cuan om keren pusing mikirin longsor ya karena nggak bisa buka aplikasi baru bisa tadi baru aja tadi tes sudah bisa harga terupdate kok tapi nggak tahu bisa lagi bisa tangga ya semoga deh semoga bisa langsung lancar itu primitum gimana om kenapa prim ada harapan balik lagi ke 500 itu prim keberapa 500 500 tadi nyentuh 510 prim prim sebentar saya ngajakin anak-anak di grup maksudnya ntar saya di tagih analisanya tadi yang diliskan ini teman-teman request disini aja yang di tadi belum saya analisa yang dilis di grup nanti ditanyain lagi iya tadi 5 target kita 510 520 tadi ke 510 aja volume masih bagus masih besar kalau volume kita lihat prim prim kebal gak sih prim lumayan lah masih ada BK MG CC kenapa asing masuk itu BK prim saya masih hari ini juga bagus masih ya berarti ada potensi lain volumenya juga masih oke prim ya uji resist lagi mungkin di 500 resistnya 500 510 520 untuk prim oke makasih ya sama-sama ya silahkan yang lain kalau ada yang ditanyakan atau sharing-sharing ini apa nih omzaki tebik mncn asit twr naik semua kayaknya tebik juga hari ini naik tebik tbg ya hari ini naik tbg tbg lagi bermain di resisi ya di 3000 jadi setiap break 3000 turun lagi 23.000 naik lagi masih wns aja kalau untuk swing sih wns ya kalau untuk tebik dia masih bermain di 3000 ini setiap dia break 3000 turun lagi masih bermain disitu sih tebiknya gitu kalau udah ada barang ya tergantung average-nya berapa ya kalau ambilnya dari hari ini masih voting profit sih memang ya kalau potensinya kalau dilihat dari volume uji 3000 lagi untuk besok seperti itu ya tebik hasil enak juga sih BBRI enak sih gorengan ya maksudnya langsung wush wush gitu sama juga sih turunnya juga wush 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 asik cuan juga sih hari ini asik cuan itu yuk yang lain silahkan yang 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 ya teman-teman silahkan yang lain yuk saya sama ngeliatin analisa ini teman-teman yang tanya apalagi nih MNCN tadi ya MNCN masih tahan ya di support eh 940 nih supportnya masih bermain di sini MNCN nah masih bermain di area support kalau potensinya MNCN balik lagi lah terdekat ke seribu MNCN ada potensi balik lagi seribu nah itu resisnya MNCN bisa sih untuk MNCN ini kan di area support kalau takut jebol ya masuknya di cicil ya ya kayak angsuran gitu lah pokoknya saya seringnya sih cicil biasanya saya yang dekat-dekat support ataupun lagi nempel di support saya biasanya cicil MNCN ini termasuk yang lagi di support dia 4 hari ini kita lihat 4 candle dia kan uji supportnya nih di 940 945 uji support itu nah ini terlihat kuat kalau memang eh kalau kita lihat volume sih belum besar ya kalau asingnya di sini masih netbuy walaupun tipis-tipis di sini juga ada akumulasi iya sih bisa ini kalau mau cicil ya cicil by bisa di area support ini 930 940 disitu untuk MNCN yang lain silahkan jika ada watchlist yang mau di sharing silahkan yuk apa nih malam malam nanya om ya silahkan om gimana udah di kasih makan burungnya burungnya baru sampai rumah kenapa baru sampai rumah om esah om esah 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 tinggal dimana sih om? lupa saya nanyain baru pindah dari Jambi sih ini di Perumokerto sekarang sekarang di Sumatera dimana? di Perumokerto Perumokerto sebelumnya di Jambi kemarin oh sekarang di Perumokerto iya Perumokerto jangan-jangan anu nih eh Sipa enggak sih oh jangan-jangan muter-muter kemarin Sumatera sampai di Tapanuli sempat iya iya siap Prokerto mampir-mampir om kalau pas mampir ke Semarang omnya dimana? Semarang eh aku sebulan lalu di Semarang kenapa? sebulan lalu ke Semarang oh pada pencahannya iya iya om ya nanti kalau anu tahun sih dulu di sana di Tembalang ESA disupport om ESA tadi mulai ngicir-ngicir lagi iya ESA disupport ntar liat weeklynya masih oke weeklynya masih bagus ntar sini beris-beris sini udah ketutup ini oh iya masih 380 ya ininya ya resist resisten tingginya ya di resisten jauhnya sih 380 terdekat ya di 360 resistennya iya om cicil bisa ini kalau bisa dapat ya di harga 330 sampai 340 sih kalau kalau bisa dapatnya di situ cuma kalau takut ketinggalan ya dari atas ini bisa dikit-dikit dulu yang pasti ESA iya kalau asingnya kalau hari ini memang netbuy ya netbuy kalau keseluruhan ini iya bulan lalu ya November memang dia yang buang-buang bulan ini mulai masuk cuman masih tipis-tipis kalau broker summary net distribusi ya memang hari ini LG yang buang banyak LG iya sih kicil di sini tadi ya om kalau dapat 340 330 ini ini Esa terus siapa lagi ya yang sering kadang nggak kepantau kalau naik cepet nih lak ya lak tuh awal-awal setwis-setwis dibeli turun dibiarin kalau udah dijual naik ya BRPT itu sering BRPT ya BRPT bener mas kemarin naik ya abis zoom ya kenapa abis zoom yang dulu temas naik jadi satu hari langsung naik ya iya tinggi lumayan cuma naik bener BRPT coba ya BRPT nih historinya bagus juga sih lagi di support sih iya 890 ini ya support juga ini ini kan nih ini 15 iya 9915 ini kan nih iya tarik belakang juga ya iya area support sih ntar saya lihat gambar besarnya di weeklynya weeklynya side twist sekalian sih kalau mau turun ke 890 kalau saya 890 sekalian lah kalau memang mau turun soalnya tadi kayaknya ditarik sih teratas sebetulnya BRPT ini juga sering nggak terduga ini BRPT ini tau-tau bus judulnya sesionalitinya bagus ya ini iya asingnya mulai net sell ya kalau minggu ini lompat distribusi juga iya iya sih jadi di support memang ya 900 dan 15 kalau mau lihat konfirmasi kalau memang masih jebol ya 900 sampai 890 lihat lagi disitu disini 980 BRPT historinya kalau dia eh Desember ke Januari sih naik juga sih BRPT nya Desember ke Januari naik juga buat besok apa nih Om kira-kira konstruksi konstruksi ya udah paling paling telap sih kayaknya iya sih teman-teman udah kemarin saya bilang PT PP itu udah di jebol tren lainnya di support cicil aja yang mau gitu volume memang masih besar bukan masih ada potensi turun bisa sampai ke seribu pikir saya gitu cuma kalau mau cicil ya kemarin sih cicil ya hari ini ada yang udah TP cepet tadi hasil TP aja lah takut ya nggak apa-apa yang penting cuman kan dia TP 1% ya silahkan gitu 1800 itu nanti kenapa? apa itu? target target PTPP PTPP set 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 Sampailah ini dulu nih 1600 dulu MH50 ya? ini hitam ini kalau ini ini MH200 weekly ini di 1500 ini supportnya eh kok support resistant di gambar besarnya pakai timeframe weekly di 1500 target di situ sih 1500 kedua tadi ya bener sampai berapa om? 1800 amin 1800 yang penting punya barang di bawah sih agak pede ya gitu kalau yang waktu kemarin beli di 1200-1300 ya sekarang lagi mikir ini gimana gitu malah tambah muatan itu harusnya ya kemarin ada beberapa temen yang Jafri ya saya bilang ya ini di jebol sih support saya bilang saya jebol sih support cuman dia keluar channel di daily dia ini keluar trend lainnya biasanya sih ada pullback gitu ya kalau mau average down jangan langsung saya bilang atau kalau mau baru mau entry ya cicil saya senangnya sedikit-sedikit jadi bukit om dikit dulu aja cicil ya masih turun cicil dia naik nanti ya average up kalau yang ini sih sam-sam yang ya kompas 100 atau LG 45 kalau gorengan ya atau Haki gitu aja Wika udah dibahas om Wika udah nanti saya upload nanti saya upload saya rekod nggak ya oh iya saya rekod kok nanti saya upload tes nggak masuk ya tadi ya kenapa? tes tes apa? tes 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 tau BK udah mulai akum belum nih? belum belum hari ini naik tapi dia tadi dapat di 06404 nambah dikit aja tes masih netsell sih tapi tipis-tipis juga eh BQ AO masih imbang-imbang aja kalau progress summary nya kita lihat sih masih di kanan tapi ya YP sama BK masih di over ya ini juga masih nyantol di resist nih masih nyangkut belum bisa nih 420 380 sih paling itu ya kalau mau dibuat turun ya kalau dibuat turun ya menurut saya sih ke supportnya ya di 380 ini biasanya kalau di kesini BK mulai ya betul BK mulai kayak waktu di sini tuh BK mulai masuk terus naik masih di APG berapa nih 320 deh ya lumayan lah iya target panjang di berapa nih Om? cash gak ada pandangan sih gak ada pandangan sih saya kalau cash kalau menurut saya sih iya ini gambar besar ya lihat weekly nya nih masih masih bagus sih Om kalau menurut saya sih apa ya ya ini IPO yang oke sih menurut saya walau dia sempat turun dulu cuman kan lihat volume-volumenya kecil ini mulai aku melihatin jumbu-jumbu ya kalau punya average bawah sih menurut saya sih di hole aja lihat pergerakannya nanti gimana iya sih kalau yang belum punya ya kalau saya ya tunggu dulu di bawah gitu kalau yang udah punya ya tapan aja sih bagus kok pergerakannya yuk 2 saham lagi apa nih ada Om Ujang Suherman silahkan Om kalau ada yang ditanyakan 2 saham lagi ya 2 emiten lagi kita bahas habis itu nanti saya upload aja biar temen-temen yang ketinggalan ataupun mau mau lihat nanti bisa lihat di YouTube Om Ujang nggak ada ya udah Om Mawan aja lagi apa Om kalau buat nyopet sih kayaknya bet lumayan sih tapi koreksi dulu ya kenapa? bet iya betif-betif betif betif kan penyekit yuknya tipis-tipis di sini kalau seri koreksi lagi bagus kenapa? kalau koreksi lagi sehari bagi kalau koreksi lagi 3 imiten lagi tipis-tipis memang kalau bet ini ada masuk juga iya iya ntar gambar besarnya 1485 supportnya kalau gambar besar gambar besar juga masih bagus masih uptrend kalau besar uptrend jangka pendek sih kalau tarik ke belakang ya downtrend memang uptrend jangka pendek uptrend dia masih di atas 1.500 ataupun 480 tipis sih saya jarang sium masuk sini karena tipis-tipis mesin itu paling omnya buat emak nih nanti yang ketinggalan bisa nih wikanya ada wikanya NKP terus apa tadi yang besar-besar MT MTK Bik saya upload tapi disini saya langsung ya makasih obat tim kalau ini ada umurnya juga dan temen-temen semua terima kasih buat malam ini oke mohon maaf kalau ada salah-salah kata kita akhirnya sampai jumpa di next Zoom terima kasih halo 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 halo